Halo semuanya, ketemu lagi sama Denny Mas disini Dan ini adalah Harley Davidson Custom menjadi 3 silinder Jadi ini adalah Harley Davidson Sportster 883 Yang di custom menjadi mesin konfigurasi W 3 silinder Nah sebelum saya bahas lebih lanjut Pastikan kalian subscribe ke channel Youtube Denny Mas Dan nyalain notifikasi Biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Jadi ini adalah Harley Davidson Yang basisnya Harley Davidson Sportster 883 Di custom menjadi 3 silinder konfigurasi W Ini total kira-kira sekarang sudah menjadi sekitar 1300cc Sebuah motor yang bener-bener gokil banget ya Karena jarang banget sebenernya, bener-bener jarang banget yang custom Mesin Harley Davidson menjadi W Itu kayak wah jarang banget deh gitu Di dunia mungkin bisa dihitung jari Di Indonesia ya apalagi gitu Motor ini adalah hasil kolaborasi dari 3 builder Dari mesinnya, ini adalah dari Psycho Engine Sebuah bengkel yang memang sudah terkenal membuat mesin seperti ini Lokasinya kalau gak salah ada di Pulau Kerto Kemudian kalau dari desain dan body Itu hasil karya dari Mas Lulut Petro atau Retro Jogja Dan juga dari Cheris Company dari Jepang Jadi sebenernya ini ada 3 builder yang ngebangun motor ini Untuk Surrey Nation Motorland Iconic Bike tahun 2017 Kalau ditanya kenapa 3 builder ini dan juga Surrey Nation Motorland Ngebangun motor keren satu ini, motor bener heboh satu ini Karena di Amerika Serikat, di Harley-nya sendiri Itu katanya ada sebuah badan yang memang meng-sertifikasi Motor-motor custom Harley di bagian mesin teman-teman Jadi memang ada ya sertifikasi untuk turbo dan sebagainya Salah satu kategorinya itu adalah W-Engine atau W-Engine seperti ini Kenapa kemudian mereka memilih mesin sposter? Karena ternyata jenis-jenis mesin Harley yang lainnya Itu sudah ada yang buat W-Engine-nya Nah, sposter ternyata belum ada Makanya kenapa akhirnya mereka memilih menggunakan mesin sposter 883 Untuk di custom menjadi W-Engine Desain motor ini, kalau yang gue baca-baca Itu sebenarnya dikategorisikan sebagai motor digger gitu Awalnya mereka mau drag Tapi kemudian ternyata dijadikan digger Karena stangnya di sini yang tinggi Kalau drag, stangnya harusnya clip-on di sini Seperti itu Nah, desain di motor ini memang Seperti yang bisa kalian lihat Cukup racing sebenarnya ya Karena dilihat dari bannya aja di belakang Itu sudah menggunakan ban drag Terus ekornya yang di sini ini Ini sudah ciri khas kayak motor-motor kayak cafe racer gitu kan Nah, ini adalah bagian paling menarik di motor ini Yaitu bagian mesinnya Basisnya adalah sposter 883 V-Twin Yaitu bagian sini Nah, sama cycle engine Itu di custom bagian sininya Ya, itu kemudian ditambahkan silindernya satu lagi sebelah sini Buat kalian yang tahu mesin Harley gitu ya Pasti tahu banget kalau bonggolan filter oli ini Itu harusnya ada di sini Di atas sini Nah, sama cycle engine Bagian depan ini Itu di casting ulang Ininya Dipindah ke bawah Untuk bisa kemudian dimasukkan Satu lagi silinder head Untuk exhaustnya sendiri Yang bawaannya tetap di sebelah kanan Nah, yang tambah satu lagi Mereka keluar ke sebelah kiri Secara build quality Jujur gue takjub dengan hasil dari cycle engine Menurut gue mereka sudah cukup rapi teman-teman Di sini bagian castingnya sini Jujur sih kalau gue Kalau dilihat secara mata gitu ya Itu gak kelihatan perbedaannya dengan yang Bawaan mesinnya asli Sama mereka finishingnya benar-benar dibikin rapi Sehingga terlihat seperti ya Sudah bawaan pabrik gitu Dan tadi gue coba-coba cari Apa ya Bagian-bagian yang gak rapi di bagian mesin ini Sejujur gue gak nemu ya Terlebih di bagian castingnya gitu Karena bagian yang sini kan memang sudah bagian Customnya gitu Tapi Jujur menurut gue mereka Sudah rapi Jadi kudos banget buat cycle engine Nah, benar-benar hasilnya Oke Nah, sekarang Kita coba Bahas ke sisi sebelah Sana Nah, kalau kita pindah ke sebelah sini Kita bisa melihat bagian karbunya teman-teman Jadi sekarang karbunya ada 3 Nah Kemarin waktu gue posting di Instagram Langsung ada yang notice Wih, karbunya pakai key-in Betul banget Di sini sudah ada 3 karbu key-in Jadi satu sini itu 1 1 2 3 Ya kan Jadi ini 3 karbu key-in Jadi 3 kabel keas juga 3 knn filter Ya Semua masing-masing untuk 1 silinder Untuk 1 silindernya Jadi juga ada 3 cok teman-teman Jadi kalau motor ini mau dinyalain Mau dipanasin Ya emang harus nyalain 3 cok Satu masing-masing di karbunya Terus kalau kita ke sebelah sini juga Di sini kita bisa lihat bagian olinya Itu sekarang dibentuk custom modelnya seperti ini Harusnya kalau sportster itu bentukannya agak-agak gede Tapi ini dibikin custom menjadi seperti ini Akinya Ditaruh di bawah sini Ya kan Kalau sportster Harusnya akinya itu ada di sebelah oli Jadi kalau oli sebelah kiri Sorry Gue gak lupa si oli sebelah kiri Atau akinya sebelah kanan Tapi itu bersebelahan Dan Footstep Dia sudah menggunakan Aftermarket Ini dari Taro Z Teman-teman Bentukannya cukup vintage Cukup plastik juga Dan posisinya memang ada di belakang banget Ya karena memang Auranya kan pengennya aura balap ya Nah Di sini kan ada standar ya Tapi tidak gue pakai Karena ternyata Beban motor ini cukup berat Jadi standar ini tidak begitu kuat Alkanya kita kenapa pakai Standar pedok Yang seperti itu Nah kalau ditanya Parts-parts lainnya yang ada di motor ini Semisal kayak Suspensi depan gitu Setahu gue Suspensi depannya ini Masih pakai Yang bawaannya Sportster Atau Harry Davidson Pengereman pun Seperti yang belakang Juga menggunakan Harry Davidson Sportster Yang modelnya lama Bedanya apa? Karena bedanya dia Kayak bener-bener disk doang gitu Gak ada bolongan-bolongannya Nah Ban belakang Ini menggunakan Ban drag race Makanya kenapa Bentukannya juga Seperti itu Kalau yang depannya Pakai ban dari Avon Jadi memang Sebenarnya motor ini Kalau menurut gue pribadi Fokusnya ya Ada di Mesinnya ini teman-teman Kalau misalnya kita bahas Dari dashboard Di bagian sini Dia sekarang Cuma tinggal ada RPM aja Gitu Yang lainnya bener-bener Simple Oh iya Triple 3 Atas bawah Tetap tentunya Bikin custom ulang Taki-nya disini juga Ukurannya cukup kecil Jadi memang Yang motor ini Mungkin secara Perintilan gitu ya Kalau menurut gue pribadi sih Mungkin tidak seberapa Dibandingkan Mesinnya Gitu Karena memang Itu tadi Fokus dari motor ini Adalah pengen Menjadi pembuktian Bahwa Indonesia Bisa loh Bikin motor yang Harry Davidson W-engine Seperti ini Nah Pasti kalian penasaran kan Sama posisi Ridingnya Ya sudah Sebelum nanti kita nyalain Kita bahas dulu nih Jadi memang Karena mesin W-engine itu Panjang Makanya kenapa Ini bener-bener Rasanya panjang Ke depan Cukup melunduk ya Teman-teman Dan full stepnya Udah kayak Ke belakang banget Tuh Jadi posisinya Udah bener-bener Begini Udah kayak Tiduran Emang karena motor ini Ya Ide nya adalah Motor drag Jadi ya Posisinya pun Seperti motor drag Beneran teman-teman Sekarang Waktunya kita coba Tapi Karena memang Motor ini Ya cukup besar Dan gue agak takut Bawanya ke jalan raya Jadi ya sudah Kita itu nyobainnya Di gang rumah ini aja Tapi kita harus Pindahin ke sana dulu Dan untuk pindahinnya Harus butuh Dua orang Tolong Karena itu harus Diturunin dulu Udah 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 Lagi Lagi Ya Emang harus Begini Teman-teman Nah Ini Gue turun Ke ujung Sana dulu ya Kok gak ngeri ya Pindahin Untung Rampingnya pakem Walaupun Cuman di jalan depan rumah Saya pake helm juga ya Teman-teman Nah ini Sebelum gue nyalain Mikrofonnya gue kecilin dulu Karena soalnya keceng Tapi gue jelasin dulu deh Step by stepnya gimana Jadi kuncinya ada disini Nah ini Disini ada kunci Di bagian pantat Kalian nyalain dulu Udah Ini kuncinya Gak ada tombol Start-stop button Karena ini emang udah Kayak mobil disitu Terus Keran bensin Sebelah sini Keran bensinnya Dipindah dulu Dibuka Teg Ya kan Nah Karena belum dipanasin Jadi choknya Kita nyalain Satu Dua Satu lagi Di depan sini Kalau udah Pastikan netral Bagi kita nyalain Keran Zep Teg Ma Teg Teg selamat menikmati selamat menikmati oke gue cuma berani pake segitu doang karena jujur ya gue takut ya karena ini sebuah karya seni gue takut kalo gue jatuh malah ngerusaki dan sebagainya tapi yang jelas suaranya W-Engine Sportster itu menarik banget ya suaranya beda dengan mesin Sportster yang standar ya kalo mesin Sportster kan dentumannya bener-bener cuma 2 ya ini tuh ada 1 lagi diantara 2 itu jadi dentumannya kayak lebih ya berbeda lah pokoknya gitu ya tapi tentunya gak bisa kita bandingin sama kayak 3 silindernya apa ya kayak Yamaha gitu kan atau MV Agusta karena itu high revving banget kalo yang ini itu low revving banget jadi ya suaranya emang beda dentumannya tapi seru banget sih bener-bener seru banget asli jadi inilah teman-teman sebuah hasil karya 2 builder di Indonesia dan 1 di Jepang sebuah motor yang bener-bener fenomenal banget ya motor yang bener-bener gue aja gak pernah kepikiran kalo motor seperti ini dengan mesin seperti ini itu bisa dihasilkan ya jadi sekian dulu aja untuk video ngebahas motor dari Iconic Surination Motorland kita adalah Surya terima kasih sudah menonton saya Sepi Jalan I'll see you in next video guys bye-bye Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video